Halo, jumpa lagi di channel Vyfan Chemistry. Di video kali ini, lanjutan dari video sebelumnya, materinya sama, penyetaraan reaksi kimia kelas 10. Yang sebelumnya itu, pakai cara ya, cara matematika atau cara aljabar. Sedangkan kali ini, saya akan coba pakai cara langsung. Walaupun nanti ada soal yang nggak bisa pakai cara langsung juga ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa sih butuh juga yang pakai cara langsung atau cara cepat? Setelah ini kan kalian nanti mulai yang namanya perhitungan kimia. Stoichiometri setelahnya ya. Nah, jadi dalam stoichiometri itu akan melibatkan reaksi. Dan reaksinya harus setara. Karena kalau nggak setara, nanti perhitungannya pasti salah. Oke, jadi kalau nanti soal ulangannya pilihan berganda, kalau mau pakai cara yang aljabar matematika, boleh-boleh saja. Tapi pasti tentunya akan menghabiskan waktu lebih banyak. Jadi kita coba kali ini yang pakai cara langsung. Nah, gimana ya? Yuk langsung saja lah kita mulai. Ada 8 yang pertama, 5 yang kedua. Kita mulai dari yang 2-1 ya. Oke, ada yang A, KClO3 tambah C, menghasilkan KCl tambah CO2. Nah, kan sebenarnya kalau dilihat K di kiri 1, K di kanan 1. C, L di kiri 1, C, L di kanan 1. C di kiri 1, C di kanan juga 1 kan? Imbang kan? Yang berbeda itu cuma ini kan? 3 O-nya di kiri, 2 O-nya di kanan. Jadi, supaya langsung sebenarnya kita tinggal kali 3 per 2 di sini, di kanannya. Supaya dapat sama-sama nilai O-nya 3. Tapi kalau kita kali di sini 3 per 2, maka C-nya di kiri kita harus juga kali 3 per 2. Karena jumlahnya sama kan? C di kiri dan kanan. Gitu ya. Nah, jadi kalau nggak suka pakai per-peran seperti ini, kali 2 semuanya. Jadi ini 2KClO3, 3C, 2KCl, 3CO2. K sama-sama 2, Cl sama-sama 2, C sama-sama 3, O6 dengan 6. Balance kan? Gitu ya, ini yang namanya cara langsung. Jadi tinggal lihat kanan-kiri apa sih yang berbeda. Kita coba lagi. Yang B. C2H2 itu nah ini ya, tambah O2 menghasilkan CO2 plus A2O. Ini tips ya, tips ya. Kalau dia melibatkan C, H, dan O dalam reaksinya, itu langsung aja urutannya juga CHO penyetaraannya. Misalnya, C di kiri kan 2. Di kanan masih 1, kali 2. H di kiri kan 2, di kanan juga 2, aman. Nah, tapi kalau oksigen cek dulu yang di kanan. O-nya kan 4 nih. Di sini O-nya 1 ya. Jadi totalnya 5 O-nya. Kiri masih 2. Gitu ya. Jadi tinggal kalikan aja sini 5 per 2. Kalau nggak suka, kali 2. Hasilnya 2C2H2. 5O2. Kali 2 semua ya, jadi 4CO2. 2. H2O. C4C4. H4H4. O8 tambah 2, 10. 5 kali 2 juga 10. Balance ya. Oke, lanjut lagi yang C. F2S2 tambah O2 menghasilkan F2O tambah SO2. Nah, ini yang kelihatan jelas ada S di sini 2. Di kanan masih 1. Kali 2 aja. Gitu ya. Lalu, O di kanan jadi 4 tambah 1, 5 kan. Kita nggak bisa ganggu yang di sini karena F-nya udah sama-sama 1 ya. Jadi O di kiri itu ada 5. Sementara di sini masih 2. Sama kayak cara yang di atas tadi. Kali 5 per 2. Karena 5 per 2 kali 2 kan 5. Nggak suka seperti ini, kali 2 lagi semuanya. 2 F-S2. Tambah 5 O2. 2 F-E-O. 4 S-O2. Oke. F-E-nya 2. F-E-nya 2. S-nya jadi 4. S-nya jadi 4. O-nya jadi 2 tambah 8, 10. 5 kali 2 pun 10. Beres. Yang D. Nah, ini kalau ada kurung-kurung ini sebenarnya lebih enak. Nah, ini kan kelihatan nih. A-L-nya 2 di kanan. Sementara di kiri cuma 1. Langsung aja kalikan 2 di sini. Nah, gini lagi tips ya. Ini kan SO4. Ada 3 buah dia, SO4-nya. Sementara di kiri itu SO4-nya cuma 1 buah. Kalikan 3 di sini. Makanya H2-nya di kiri, di kanan juga di kali 3. Beres. AL sama-sama 2. SO4-nya ada 3. SO4-nya ada 3. H-nya ada 6. H-nya ada 6. Oke. Coba lagi yang E. Yang saya katakan tadi, kalau ada C, ada H, ada O. Urutannya juga CHO. Supaya gampang. C di kiri ada 2. Di kanan 1 kan? Kali 2. H di kiri ada 3, tambah 2, tambah 1. Ada 6 ya. Di sini masih ada 2. Berapa kali 2? Supaya 6. Kali 3. Lalu O di kanan ada 4, tambah 3. Berarti 7 ya. O-nya. Sementara di sini harus hati-hati. O di sini sudah ada 1. Berapa lagi? Supaya 7. 6. 6 itu berapa kali? 2. 3. Jadi O di kiri 7. O di kanan juga 7. Hati-hati di sini ya. Karena O di kiri ini sudah ada 1 di bagian CH3, CH2, OH ya. Oke. Yang E langsung beres itu. Yang F. AL di kiri sama-sama 2. Tapi kayak tadi tips-nya ya. SO4 kan ada 3 di kanan. Di kiri cuma 1. Kali aja di sini 3. Oke. Lalu lihat. H2-nya kena kali 3 juga kan. Maka di sini kali 3 juga. Langsung auto balance ini. Langsung auto setara. Ya. Karena O-nya juga sama-sama 3 kan. Di sini 12. Oke. Setara ya. Yang F. Yang G. Tips kayak tadi. Di sini ada NO3 sebanyak 3 kali. Tapi di sini kan N-nya 3 ya. Di sini ada 1 nih nyempil yang mengganggu. Jadi N di kanan ada 4. Di kiri cuma 1. Kali 4 di sini. Nah. Hidrogennya jadi ada 4 di kiri. Di kanan masih 2. 2 kali berapa supaya 4? 2. Coba cek yang lain. O-nya berapa? 9. 11. 12. 4 kali 3 pun 12. Balance. Oke. Terakhir. Untuk yang H. Untuk soal nomor 21. Nah. Di sini ada K1 di kiri. Di kanan ada 2 senyawa yang terlibat K ya. Sedangkan di sini ada CL2. Ada 1 di kiri. Sementara di kanan terlibat di 2 juga senyawa. Yang seperti ini mungkin agak kompleks. Kalau kita pakai cara biasa. Tapi lebih baik saya sarankan. Cara setengah reaksi. Sorry kok. Cara setengah reaksi. Cara ini. Cara aljabar ya. Masih ingat ya. Cari yang paling kompleks. Buat. Koefisiennya 1. Saya cari. Saya tentukan yang ini 1. Sisanya kasih koefisien sementara. Berupa huruf ABCD. Cukup sampai D di sini ya. Lalu jumlah kiri kan harus sama dengan jumlah kanan. Masing-masing atom unsur penyusunnya. Apa-apa aja penyusunnya. Adakah? OH CL kan? Yuk kita bongkar. K di kiri sebanyak A. K di kanan. C. Tapi ada 1 di sini. Jadi 1 tambah C tambah 1. Kalau O-nya ada sebanyak A. Di kanan ada 3. Plus. Hati-hati di sini masih ada 1 lagi. 3 plus D. Hidrogen ada sebanyak A. Lalu di kanan ada 2D. Biarin aja dulu ya. Walaupun bisa dapat D-nya. Tapi biarin dulu. CL dulu selesaikan. Di kiri dia 2B. Di kanan. Nah ada di sini. Ada C. Di sini dia ada 1. Oke. Kumpulan ya. Kalau dari persamaan seperti ini. Kita bisa dapat dari ini. Karena A sama dengan 3 plus D. A sama dengan 2D. Berarti 3 plus D itu sama dengan 2D. Atau D sama dengan 3. Jadi dapat dulu D sama dengan 3. Baru kita ke sini nih. Kalau D sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 kan. A nya sama dengan 6. Kalau A sama dengan 6. Ini 6 sama dengan C plus 1. Berapa C-nya? 5. Baru ke yang paling bawah. 2B sama dengan. Karena C-nya 5. Berarti B sama dengan 6 per 2. 3. Ribet ya. Kita tulis ulang dulu. A nya tadi 6. Berarti 6KOH. B nya 3. 3CL 2. C-nya 5. 5KCL. KCL O 3-nya kan tadi biarkan 1 ya. H2O nya 3. 3H2O. K-nya sama-sama 6. CL sama-sama 6. H juga sama-sama 6. O nya 3 tambah 3. 6. 6. Beres. Balance. Oke. Sorry ya. Yang bagian H itu. Terpaksa harus secara aljabar ya. Karena agak ribet kalau secara langsung ya. Untuk yang nomor 2-2-nya. Sama ya yang diminta. Untuk yang A sama kayak tadi lagi. Caranya. Karena dia melibatkan CHO. Jadi urutannya CHO. C di kiri 1. Di kanan 1. Aman. Lalu H di kiri ada 4. Di kanan masih 2. Berapa kali 2 supaya 4? Kali 2. Lalu O di kanan itu ada 2 tambah 2. Jadi 4 O-nya. Di kiri ini udah ada 1. Hati-hati di sini ada 1 ya. Maka yang sebelah 1 lagi-nya harus ada 3. Gimana caranya mengubah 3 ini menjadi 2? 3 per 2. Atau kalau nggak mau. Kali 2 semuanya. Koefisiennya ya. 2 CH3OH. 3 per 2 kali 2 berarti 3 O2. 2 CO2. 4. H2O. 2 3 2 4 koefisiennya. C sama-sama 2. H sama-sama 8. O sama-sama 8 juga. Beres. Yang B. K tambah H2O menghasilkan KOH tambah H2. Sebenarnya kalau dilihat di sini. Yang berbeda itu cuma H-nya ya. H-nya cuma berbeda. Ini kan K-nya sama-sama 1. O sama-sama 1. Tapi H di kiri 2. H di kanan. 1 tambah 2. Sebenarnya kalau kita kalikan saja ya. Di bagian ini. Di bagian H2-nya kali setengah. Langsung beres. Tapi kalau nggak nyaman ya kali 2 aja. 2 K. 2 H2O. 2 KOH. H2. K sama-sama 2. O di kiri 2. Kanan 2. H2 di kanan. Tambah 2 jadi 4. Di kiri 2 H2. 4 juga. Yang D. N2O 5 tambah H2O menjadi HNO 3. Ini langsung kelihatan. 2 di sini N-nya di kanan masih 1. Kali 2. H-nya 2. H-nya sama-sama 2. O-nya 5 tambah 1 jadi 6. 2 kali 3, 6. Ini langsung balance malah. Oke. Yang D CHO. Oke. Tadi lagi C dulu baru H, baru O. C-nya 2. Di kanan 1. Kali 2. H4 di kiri, di kanan 2. Berarti kali 2. O-nya 4. Tambah 2, 6. 6 itu berapa kali 2? 3. Langsung beres. Terakhir yang E. PCL 5 tambah H2O. H3PO 4 tambah HCL. Langsung terlihat jelas di sini CL-nya 5 di kiri, di kanan 1. Kali 5. Lalu pas dikali 5, H-nya menjadi 5 tambah 3. Hati-hati di sini ada 3. Jadi H-nya 8. 8 berapa kali 2? 4. Cek O-nya. O-nya jadi 4. Di sini juga 4. Langsung balance ya. Jadi, 1, 4, 1, 5 koefisiennya. Selesai ya. Nah, itu penyetaraan reaksi kelas 10 cara langsung. Walaupun tadi ada satu yang nggak langsung ya. Sorry ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diingerti. Bisa dipahami. Membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, jangan lupa ya. Cek terus update terus video-video terbaru lainnya. Di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye. 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 Terima kasih.